Intro Selamat datang di podcast Keluarga Siaga Alive Boy Biar kita mengawali perjumpaan ini dengan penuh keceriaan Saya Nikta Gina Hai Mams, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa lagi disini ya Di ruang tamu aku yang selalu ceria penuh dengan warna Mudah-mudahan hidup Mams semua juga penuh dengan warna gitu Dan tema kita kali ini adalah tentang menghidupkan mimpi Jadi kalau kata pepatah kan kita boleh mengejar mimpi itu setinggi-tingginya Apalagi buat si kecil itu tidak ada hal yang mustahil Tapi gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang tua Yang bisa mendukung gitu Supaya si kecil bisa mengejar mimpi-mimpi tersebut Tapi sebelumnya aku juga mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 Mudah-mudahan Indonesia semakin kokos, semakin makmur di masa yang akan datang ya Makanya nih aku nuansa-nuansa merah putih Nuansa-nuansa batik Biar kayak kearifan lokalnya tuh semakin kental gitu ya Cantikan aku hari ini ya lumayan ya Karena aku perempuan sendiri hari ini bersama ekspert-ekspertnya yang dua-duanya cowok gitu Tapi nanti aku tidak memperkenalkan sekarang Aku mau kasih tau dulu buat Mams semuanya Untuk follow Instagramnya Lifeboy di atlifeboyid Dan juga subscribe Youtube channelnya Lifeboy di atlifeboyid juga Jadi nanti kalau misalnya kita ada episode baru Mams bisa langsung tau Makanya notifikasinya loncengnya dinyalain gitu kan Karena kita sebagai ibu-ibu menjadi garda terdepan untuk kesehatan keluarga Betul? Betul Suaranya laki semua tapi disini ya Oke kalau gitu langsung saja Saya memperkenalkan siapa yang hadir akan ngobrol-ngobrol disini di podcast keluarga Siaga Lifeboy episode kali ini Ada seorang Aku udah gak tau lagi nyebutinnya apa Karena kayak semua profesi tuh ada pada beliau gitu Bahkan aku disini juga lumayan deg-degan ya Karena berasa kayak junior banget Beliau udah senior sekali ya Ada Bapak Panji Pragyi Waksono Selaku founder, salah satu founder dari komunitas stand up komedi Indonesia Assalamualaikum Mbak Panji Pragyi Waksono Tadinya saya mau memperkenalkan diri sebagai kinos tadinya Kalo saya kinos Waduh Agak sulit ya Kalo tiba-tiba agak berubah dari kinos Kalo tiba-tiba bewokan gitu Terus botak lagi Iya lagi Gak pengen ditanem-tanemin apa gitu Mas Panji Gak pengen Gak usah ya Kalo ditanem kan jadi ada rambut Saya seneng botak Oh ya karena mungkin terlalu banyak berpikir kali Gak panas Panas Otaknya Betul Meranggas Dan juga pastinya akan ada expert yang selalu menemani Untuk memberikan tips-tips kesehatan buat mom semuanya Udah lama loh kita tidak berjumpa dengan beliau Ada Profesor Dr. Zubairi Jurban Spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik Finasif Selamat datang Prof Dr. Zubairi Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Kinos Prof Bukan Bapak Bapak Panggi Bapak Saya pikir saya kinos Panggi manusia milenium Bukan bukan Kinos manusia milenium Wah banget diangkatan Oke disini kan kita tadi Mau ngobrol nih ya Prof ya Mas Panji ya Kita akan ngobrolin tentang hidupkan mimpi Bagaimana merawat mimpi-mimpi sedari kecil Anak-anak kita gitu ya Karena kalo misalnya seumur Kalian Bapak Panji sama Prof kan mungkin ya mimpi-mimpinya sudah tercapai ya Atau mungkin ada yang kesekip Atau yang gak tercapai di masa lalu Boleh ngobrol dulu gak Kalo Mas Panji sendiri sebenernya Apa sih? Terus saya ingin seksi saya masih orang ya Bu Saya ngaku kinos gak mau Kamu apa sih? Iya bener kan maksudnya Mas Panji tuh Banyak itu profesinya tadi kan Aku memperkenalkan diri sebagai salah satu founder Dari komunitas stand up comedy Indonesia Tapi selain sebagai seorang stand up comedy kan Mas Panji juga main film Terus udah gitu jadi presenter juga Terus menulis juga Kayak banyak banget Itu dari kecil kayak Saya juga ini terima bongkaran bangunan Kalo ada yang mau dibongkar Segala bisa ya? Iya telepon saya Oh palu ganda dong konsepnya ya Pekerjaan saya banyak Karena tiap pekerjaan bayarnya di kecil-kecil Jadi dipumpulin yang banyak gitu Kumulantip Iya 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 Jadi sebenernya itu cita-cita sedari kecil memang begitu? Enggak Sebenernya pertama kali punya cita-cita itu Pengen ini nih jadi komikus Kalo sekarang kan jadi komika ya Kalo dulu pengen jadi komikus Jadi kelas 3 SD Itu halaman buku terus tengah tuh dicabut-cabutin Terus dijegrek dijadiin komik Selalu dikirim Dari satu meja ke meja lain bacain komik Dulu gue pikir Saya pikir saya pengen jadi komikus Tapi sekarang kayaknya kalo ditanya Saya bilang saya tuh pencerita Kadang-kadang ceritanya dalam bentuk stand up Kadang-kadang dalam bentuk buku Kadang dalam bentuk film Saya emang seneng cerita Zaman siaran radio juga intinya kan Cerita abu Emang saya pencerita aja Emang hobinya dongeng Hobinya berdongeng Betul sekali Anak banget yang jadi anak-anaknya Mas Panji ya? Tidak juga Oh engga ya Padahal aku tadi berusaha naikin loh Karena kan biasanya anak kecil tuh Kayak dekat dengan dongeng Kayak anak-anak aku kalo mau tidur Selalu minta didongengin Tapi emangnya kan kemampuannya suka terbatas Jadi kadang Apaan ya? Tentang apa ya? Kalo bapaknya lebih ke rasa kantuk yang tinggi Kalo duduk banget tidur Lebih banyak tidurnya Soalnya dongengnya di luar rumah Oh dongengnya udah di luar rumah Ya 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 Oke jadi emang Dari kecil itu Udah punya bakat Dan passionnya di bidang Bercerita gitu Sampai akhirnya ya sebenernya Sampai kesini Relate lah ya kerjaannya Masih 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 Cuman formatnya aja beda-beda Kadang film Nulis naskah Kadang stand up Nah kalo Mas Panji sendiri Kan sekarang Memboyong keluarga nih Sampai ke New York Betul Iya ke patung Liberty ya Tinggalnya sekarang Enggak Terlalu jauh itu di tengah laut kan Jangan dong Bukan Ngelayan anak saya Bukan Sembaga Tengah laut Seorang ayah itu kan Ibaratnya kan kayak Ketua di dalam keluarga gitu ya Memboyong Akhirnya keluarga Memutuskan untuk Oke kita pindah nih ke New York Semuanya Di bawah Itu dalam kondisi Sudah yakin settle belum disana? Belum Tapi keyakinan apa kok Akhirnya bisa kayak Gak yakin maksa saya Ini acara inspiratif Coba tolong Dibantu Biar inspiratif Karena Harus diakuin Perpindahan ke New York kan Waktu itu kan Karena dari Keinginan si ayah Untuk ngejar mimpi itu tadi Tapi pada saat bersamaan Ngobrol sama istri saya juga Prof Istri saya juga setuju Istri saya juga Mau mencoba untuk pindah Ke Amerika Serikat ke New York Dan anak-anak Butuh waktu setahun Untuk nego sama mereka Ngobrolnya pelan-pelan Kadang jalan sore Satu-satu Pertama jalan sama yang laki Gimana kalau misalnya kita pindah Segala macemnya Sampai akhirnya Mereka sih lebih ke Yaudah kalau emang ini Jalannya udah Kita ngikut aja Dan untuk Terutama satu tahun pertama Emang berat sekali Bagi mereka Masih kangen Masih Pengen balik Apalagi udah punya temen kan Udah sekolah Mereka kan udah Hampir remaja Terutama yang Laki-laki udah remaja Jadi memang Butuh waktu Butuh proses Tapi kelihatannya Justru berada di New York Membantu mereka Mengurucutkan pencarian mereka Terhadap minat juga Jadi ya Ujung-ujungnya Alhamdulillahnya Sejalan lah Maksudnya Jadi akhirnya Begitu pindah ke New York Anak-anaknya Mas Panji itu Bisa menemukan Kayak Ini passion aku Bukan ada yang pengen Jadi ninja ya Atau apa Iya lagi Profesor apa Anak yang mau jadi ninja Anak saya dulu yang laki Pengen jadi ninja Betul Pengen putus sekolah Kelas 5 SD Ben berhenti sekolah Nah semenjak pindah ke New York Bisa jadi ninja Enggak sih Udah gak pengen jadi ninja lagi Udah gak Jadi mengerucutnya gimana tuh Maksudnya Iya Jadi Anak-anak kan Juga tidak pernah dibatasi Kalau saya Pendekatannya adalah Pokoknya Beri mereka kesempatan Untuk menyerap sebanyak-banyaknya Dan seluas-seluasanya mereka mau Terus Supaya mereka bisa Menentukan Mana yang saya suka Mana yang saya gak suka Dan ketika Pindah ke Amerika Serikat Di New York Mereka Peminatan ke Seninnya Semakin Terfasilitasi Karena sekolah di Amerika Serikat Sangat proper Dari sisi Kesenian Lengkap ya Betul Terus akhirnya mereka Jadi tau Yang laki-laki ini Keliatannya mau Kuliah Di Amerika Serikat Ngambil animasi Yang perempuan Mau masuk SMA Ngambilnya SMA Kejuruan Dan nyarinya yang Fokusnya di Performing Yang di nari Dan di penceritaan Acting Gitu-gitu Jadi ya Membantu lah Berarti akhirnya Dikalah Ayahnya Sedang mengejar Mimpi Anaknya juga Akhirnya menemukan Juga mungkin Mimpi-mimpinya Gitu ya Termasuk Mas Panji sendiri Merawat Kedua buah hati Mas Panji Merawat Mimpi-mimpinya Juga menemani Iya dan Pokoknya Saya percayanya tugas Tapi ini Bukan yang paling benar ya Ada banyak orang kan Ada tipikal orang tua Yang dari kecil Dari umur 4 Dari umur 5 Belajar golf Karena nanti jadi Tiger Woods Misalnya Atau dari umur 5 Udah belajar piano Karena nanti akan jadi komposer Sehingga fokusnya disitu Dan beneran jadi Tapi ada juga Kalau saya lebih tipikal yang Pengalaman seluasnya Nah nanti tanggung jawab saya adalah Pokoknya ketika mereka tahu Mereka mau jalan kemana Saya harus siap Untuk menyediakan Jalan Dan memfasilitasi Dan itulah Peran orang tua Tapi saya gak pernah Mengarahkan Dan gak pengen mengarahkan Karena saya juga tumbuh kebang Bukan dari orang tua yang mengarahkan Ayah saya Insinyur listrik Dan brilian Juga karateka Saya gak Gak jadi karateka Dan jadi karateka Ibu saya kerja di bank Saya gak diharuskan Untuk kerja di bank Bayangin Yang satu insinyur listrik Yang satu bankir Anaknya jadi Komika kan Bukan sesuatu yang Jauh ya Tapi itu juga karena Gak pernah Gak pernah diharuskan Bahkan ayah saya Gak mengharuskan Saya pinter matematika Hanya saja dia Dia ngerasa Kalau saya ngerti matematika Masa anak saya enggak Jadi dia ajarin Tapi dia gak maksa Untuk harus Kayak dia Dan itu Terbawa terus Sampai ke anak-anak Dan saya ngerasa Cara Ayah ibu saya Merawat mimpi saya Itu yang membuat saya Ketemu dengan Proses ini Dan moga-moga itu Jalan yang bisa ditemukan Anak-anak Nah itu dia Maksudnya Jadi Sedari kecil Mas Panji memang Orang tuanya Tidak pernah mengarahkan Untuk kayak Harus jadi ini Harus ini Sama mungkin juga Prof Zubairi juga seperti itu Sepertinya ya Sama Anak-anaknya Prof Tapi sebenarnya Di luar sini kan Di luar sana tuh Banyak orang tua Yang kayak Ngarahin Anak saya Pokoknya harus Jadi ini Anak saya Lesnya harus Begini-begini Biar begini-begini Tapi sebenarnya boleh gak sih Prof Anak tuh di push Seperti itu gitu Supaya Ya itu jadi mimpinya beliau Apa mimpi orang tua ya Iya setiap Anak itu Bisa dikatakan Spesifik Jadi gak bisa juga Kita Maksakan Karena bakatnya bisa Beda-beda Beda banget Seperti ya Anak saya Nggak ada yang mau jadi dokter Nah Tetapi yang perlu dibina adalah Kebiasaan untuk Membaca Untuk belajar Dan untuk hidup sehat Nah selama itu Kita bina Dan saya merasa Terbina sekali Oleh kedua orang tua saya Sehingga Mungkin agak lambat Tapi Saya merasa bahwa Prestasi saya Kalau masih bisa dibilang Prestasi setelah pensiun Itu alhamdulillah Masih melakukan Penelitian Bersama Indonesia Ukraina Vietnam Dan Amerika Dan Publikasi penelitian itu Ada di 14 jurnal Setelah pensiun Jadi artinya Artinya kita memang Harus selalu belajar Terus menerus Seumur hidup Itu Perlu kita tanamkan Juga ke Anak-anak kita Apapun profesinya Ini tampaknya Sudah mau selesai Obrolan kita Pada kesempatan Kali ini Jadi mungkin Dari Mas Panji Nanti dari Prof Juga bisa memberikan Pesan-pesan Untuk Moms Untuk keluarga Indonesia Bagaimana caranya Untuk Merawat Mimpi-mimpi Anak-anaknya Supaya bisa menjadi Seseorang yang Bermanfaat Di masa yang akan datang Gimana nih Ya kalau dari saya sih Pertama Sebelum merawat Mimpinya Dibantu anak-anak Untuk tahu Mimpinya apa Ada Ada banyak jalan Yang bisa diambil Pilihan yang saya ambil Adalah Memberi kesempatan seluasnya Memberi pengalaman seluasnya Supaya mereka bisa tahu Apa yang mereka suka Lalu membantu Memfasilitasi ke arah sana Tapi ketika sudah tahu Mimpinya apa Dirawatnya tuh Bukan cuma dalam Untuk pemberian fasilitas Tapi yang orang sering lupa Adalah dirawat Kesehatannya Itu krusial sekali Kalau menurut saya Fisik ataupun mental Saya ingat waktu itu Saya pernah ketemu Kakak Kakak Sleng Saya kan dulu Melihat Kakak Sleng Seperti apa Terus begitu kan Ada maksudnya Dia kan kalau mau Nggak pakai baju bulu Itu badannya bagus Terus saya nanya sama dia Kenapa Lu berubah Gaya hidupnya Jadi lebih sehat Badannya jadi bagus Terus dia bilang gini Suatu hari gue sadar Tanggung jawab gue Sama fans gue adalah Sehat Karena kalau gue gak sehat Gue gak bisa bikin karya Udah sesederhana itu Bagus banget kan Iya sih Jadi sebenarnya tanggung jawab gue Itu sehat Selama gue sehat Gue bisa terus berkarya Dan itu Akan membantu mams juga untuk Ingat bahwa anak-anak ini Tahu mimpinya saja Tidak cukup Kalau tidak dirawat kesehatan Fisik dan mental Keren Kalau Prof Subayari Saya kira itu benar banget Karena kita sakit Yang sakit bukan hanya Saya sendiri Namun sekitar kita Istri, anak Semuanya ikut menjadi Jadi memang Menjaga kesehatan Saya suci banget Tambahan apalagi Oh iya Perlu kita juga Anak kita punya Hobi Hobi itu menjadi Jadi penting untuk Melengkapi Kedua seluruhan Jadi selain bekerja Karier Maka Menyenangkan hati Dengan itu Perlu Apakah itu Hobi Fotografi Apakah hobi Menyanyi Itu saja Jadi selain Pertemanan Persaudaraan Lebih penting Misalnya pas ini Summertime Uis And living is Easy Tapi ternyata Tidak easy Sekarang Summertime Udara panas Jadi pesan yang lain Jangan lama-lama Diluar udara lagi 34 derajat Tadi everything is easy Saya pikir Proof mau lanjutin Nyanyi satu lagu Tadi Di obrolan ini Gitu ya Siapa tahu Kalau ada si kecilnya Yang sedang Butuh pengarahan Menuju ke mimpi-mimpinya Jadi Informasi-informasi Dari obrolan ini Bisa diterapkan Di keluarganya Mams Pokoknya terima kasih Sudah menyaksikan Podcast keluarga Siaga Live Boy Boleh Kalau misalnya Punya Kelu kesah Mengenai masalah Kesehatan Ditulis aja Di kolom komentarnya Siapa tahu Itu bisa menjadi Topik yang menarik Untuk kita bahas Di episode-episode Yang lain Dari podcast Keluarga Siaga Live Boy Subscribe Youtube channelnya Live Boy Di Live Boy ID Nyalain Notifikasinya Loncengnya Dan Mams Juga bisa Mendengarkan podcast ini Di aplikasi Noise Saya Niktagina Pamit undur diri Sampai jumpa Di episode-episode berikutnya Jangan lupa Cuci tangan Pake sabun Dan hidupkan mimpimu Bye-bye Life Boy Life Boy Life Boy Jangan lupa Pake sa Jangan lupa Jangan lupa Ch electoral Terima kasih.